Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kepulauan Seribu melakukan pergeseran logistik pemilu tahun 2024 dari Gedung Mitra Praeja ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu Utara. Alhamdulillah hari ini kita, tapi KPU, Kepulauan Seribu melakukan pergeseran logistik ke Pulauan Seribu. Pergeseran logistik ini bukan pendidikan logistik ke seluruh pulau, melainkan kita melakukan packing ulang di Pulau Pramuka dari mulai tanggal 9 sampai tanggal 12. Dari tanggal itu pula, kita lakukan sesuai dengan kebutuhan logistik masih di seluruh pulau. Nanti setelah tanggal 12, baru kita lakukan pendidikan logistik ke seluruh pulau yang ada di Pulauan Seribu. Saya berharap pergeseran logistik hari ini berdasarkan informasi dari BMKG, cuaca mendukung dan kondusif, mudah-mudahan pergeseran logistik ini tidak ada kandala berjalan sesama dan damai. Kebersamaan kita ini adalah sebagai bentuk perwujudan kekompakan kita bekerja, sukses pemilu, sukses untuk kita semua. Terima kasih Bapak-Ibu atas kehadiran pada kesempatan hari ini dan pemulih undangan dari KPU, mudah-mudahan oleh S.W.T. berrahmat di malam kita, berjalan sesama hari ini. Terima kasih atas kelahan perhatian, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ketua KPU Kepulauan Seribu Iman Cahyadi, pergeseran logistik dari Gedung Mitra Prajah ke Pulau Prabuka melalui dermaga Marina Ancol tersebut belum termasuk pendistribusian ke seluruh pulau yang ada di Kepulauan Seribu. Jadi, pergeseran ini untuk melakukan packing ulang di Pulau Pramuka, di mana mulai 9 hingga 12 Februari di Pulau Pramuka akan dilakukan packing ulang sesuai kebutuhan di seluruh TPS yang ada di Kepulauan Seribu, kata Iman di Gedung Mitra Prajah Jakarta, Jumat 9 Februari 2024. Rencananya, logistik pemilu 2024 yang sudah ada di Pulau Pramuka akan didistribusikan ke seluruh pulau yang ada di Kepulauan Seribu. Hari ini, pergeseran logistik pemilu 2024 berupa 320 kotak suara dan 320 bilik suara. Semua kita juga kemas dengan bungkus plastik untuk menghindari terkena air. Kita juga melakukan komunikasi dengan BMKG dan diakini hari ini cuaca cerah. Jelas Iman Iman menjelaskan, pergeseran logistik pemilu saat ini ditunjukkan untuk 80 TPS reguler. Sedangkan logistik pemilu yang ditunjukkan untuk TPS lokasi khusus saat ini masih ada di Gedung Mitra Prajah. Sementara itu, Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Jarosungkowo menegaskan pihaknya bersama unsur terkait seperti TNI, KSOP, Basarnas, BP BD, dan Satpol PP Kepulauan Seribu melakukan pengawalan dan memastikan pergeseran logistik pemilu 2024 dari Gedung Mitra Prajah ke Pulau Pramuka berjalan aman dan tidak ada kendala. Pengamanan total ada 60 petugas dari unsur gabungan. Menanggapi hal ini, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan, Rakyat, Kabupaten Kepulauan Seribu, Purnomo berharap Cueca mendukung dan proses pergeseran logistik pemilu 2024 ke Pulau Pramuka berjalan lancar. Kita semua berkumpul dan mendukung tahapan pemilu. Kebersamaan ini wujud dukungan untuk mensukseskan pemilu 2024 di Kepulauan Seribu, katanya. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kepulauan Seribu, katanya. Terima kasih.